Halo, selamat siang Tribuners dan Sobat Warkot. Kembali lagi dengan saya, Eko Priono, Manager Peliputan Tribun Network. Kali ini kita sedang bersama Bapak Edison Ginting, Liao Ayah Kebulu Tangkis Tunggal Kutra Antonis Inisuka Ginting yang baru saja mempersembahkan mendali perunggu pada olimpiade 2020 di Tokyo, yang berlangsung di tahun 2021. Kita akan bertanya seputar perjalanan karir Oni ya, begitu Antonis di sapa di rumah. Om, apa kabar Om? Baik, baik. Gimana Om, kemarin beda dengan Asian Games ya? Kemarin kalau kemarin sampai menitikan air mata, kalau di Asian Games kan Om sampai ya haru lah melihat perjuangan. Kalau kemarin selama di Tokyo ini Om, merekam perjalanan Oni gimana Om? Ya, selama olimpiade itu. Kalau saya lihat perjalanan dari awal itu yang sangat mendebarkan saya itu di 8 besar. 8 besar, perebutan itu semifinal. Mungkin kita tahu juga Antoni merasakan hal-hal yang sama, coba lihat bagaimana teriaknya, tidak pernah dia tunjukkan seperti itu setelah menang. Nah, lalu bertemu dengan Chen Long. Nah, bertemu dengan Chen Long dan kalah. Nah, bagi saya sih tidak terlalu banyak penyesalan atau kecewa. Tidak, karena dia sudah berusaha dengan optimal. Dan Chen Long menemukan anti polanya Antoni. Sehingga pola bermain Antoni sama sekali tidak bisa keluar. Ya, ya, ya. Ya kalah. Nah, cuma satu yang membuat saya bangga selain dapat perunggu ya. Yang saya banggakan betul dan saya salut ke dia adalah bagaimana dia bisa mengembalikan kondisi mentalnya kalah hari ini, besok harus main. Nyatanya main besok tidak sedikitpun terpengaruh dari kekalahan di hari sebelumnya. Dia bisa enjoy dengan tersenyum dan bermain optimal. Bagi saya itu suatu setting mindset yang hebat. Nah, itu yang membuat saya sangat bangga. Selain memperoleh medali polanya. Ya, ya. Kita tahu setelah lawan wakil Denmark juga tuh, Om. Yang banyak memnya itu Oni begitu emosional mungkin dia waktu itu. Ya, belum pernah seperti itu. Ya. Itu luar biasa sih. Memang itu banyak banget yang akhirnya foto-foto Oni di-edit, jadiin mem itu banyak banget, Om. Tapi lawan Chen Long memang ya... Entah. Menurut Om gimana, Om? Waktu lawan Chen Long tuh kenapa... Apa ya? Anti-klimat mungkin kalau dibilang. Bukan. Bukan anti-klimat. Chen Long memenangkan pola permainan. Jadi, strategi bermain Antoni tidak keluar. Ciri khas permainan Antoni tidak bisa keluar. Karena penempatan bola-bola Chen Long itu memang bisa mengantisipasi itu. Coba lihat, Chen Long mancing net itu tidak pernah rapat ke net. Tapi agak masuk ke tengah sedikit. Sehingga Tony begitu mau main yang tipis, nyangkut. Nah, lalu kalau mau nyemes, bola Chen Long itu berada di garis belakang. Kota belakang terus. Susah sekali cari peluang. Gitu. Tapi, Om mengagumi Oni karena setelah kekalahan yang lawan Chen Long, dia bisa coba di perebutan dari perungu ya? Ya, ya. Itu sulit. Saya pribadi dengan usia seperti sekarang ini, ada kekecewaan saya kemarin, hari ini masih terbawa. Tapi saya lihat pada dirinya tidak. Oh, gitu. Ya. Memang saya waktu itu WA, setelah kalah itu saya katakan, lupakan itu kekalahan. Nah, sekarang segera move on. Karena besok masih ada menunggu pertandingannya baru. Silahkan relax, makan yang enak, dengar lagu-lagu yang menyenangkan. Setelah lawan Chen Long itu, Om, apa sih yang dia sampaikan? Dia lupa panggil Om apa sih? Ayah atau Bapak? Bapak. Bapak ya? Pak ini. Atau dia mengadu apa? Tidak, tidak ada. Belum pernah sekalipun menang atau kalah, dia tidak pernah mengadu tentang pertandingan. Yang dia ceritakan biasanya apa? Yang dia ceritakan biasanya ya di sini makanannya enak, ya suasananya nyaman, atau kurang menyenangkan, ya sebetulnya itu. Oh, tidak ada hal-hal bulu tangkis malah ya? Tidak, hampir tidak. Kalaupun dia pulang itu, dia berupaya menghindar kita berbicara bulu tangkis. Karena dia bilang, sehari-hari saya berhubungan dengan bulu tangkis. Ngejar-ngejar bulu angsa terus. Tiba di rumah ditanyain lagi tentang bulu angsa. Ketanya yang lain lah. Nah, sehingga kalaupun dia pulang itu, dia pergi ke supermarket atau tempat jual-jual daging yang empuk-empuk untuk steak, dia yang masak, kita yang makan. Oke, oke. Oh, suka masak juga Om, Onir. Ya, ya. Kalau makanan favorit Onir, Om. Ya. Makanan favoritnya Onir. Steak. Steak. Sama, apa namanya, Mirica-Rica. Ya, ya. Khas sekali ini ya. Ya. Om, ini agak balik lagi tadi. Setelah Om sampaikan, udah kamu lupain lah kemarin. Kamu fokus karena masih ada yang perlu diraih. Dan kalau lihat umurnya masih 24 tahun. Paris masih menunggu. Dan mungkin Olimpiada selanjutnya masih ada. Apalagi Om yang sampaikan. Kami, mamanya, dan saya memang agak jarang berbicara tentang bagaimana dia harus bermain. Mayoritas itu kita mencoba bagaimana supaya dia nyaman. Jadi, nasihat-nasihat yang kami berikan pun umumnya itu mengarah ke pembentukan karakter anak saja. Jadi ya, seperti ini. Kamu harus seperti ini. Tidak harus main kayak gini. Tidak, tidak. Dia lebih pinter dari saya kalau solit. Nah, cuman karena usia kita jauh diartinya lebih banyak pengalaman kita. Kita hanya menyampaikan beberapa hal. Berkenaan dengan budi pekerti lah umumnya. Jangan sombong misalkan. Jangan anggap remnya terhadap siapapun lawanmu. Ya, jagalah diri dalam permainan, pertandingan. Jangan digabah. Fokus. Nah, kalau mamanya umumnya, udah makan belum? Tidur jangan terlalu malam. Nah, seperti itulah. Kira-kira gitu aja. Kasih ibu-ibu lah ya. Iya, khasnya ibu. Tadi siang makan apa? Om, ini kan Oni anak keempat ya, Om ya? Iya. Anak keempat. Nah, yang dari empat persaudara ini? Lima, lima persaudara mereka. Oh, yang satu gimana Om? Adiknya Antoni. Ada adiknya perempuan. Oh, ada lima ya? Iya. Jadi, yang gemar olahraga? Semua. Semua. Yang jadi atlet? Atlet itu sebenarnya ada tiga, empat sebenarnya. Tapi ya, tergerus oleh kuliah. Jadi, abangnya yang sulung itu, ya pernah menekuni basket, jadi tim inti basket jarum. Oke. Ya, yang nomor dua pernah taekwondo di Jawa Barat waktu itu. Tapi kalah di perundukan pond. Yang nomor tiga, bulu tangkisnya bagus. Tapi dia pindah ke basket. Seandainya dia terus di bulu tangkis, kayaknya bagus. Tapi di basket, ya bagus juga. Suka di, apa, di, di hire gitu. Jadi, basket. Nah, mereka ini, meninggalkan olahraga sebagai atlet. Bukan meninggalkan olahraga. Itu karena kuliah. Jadi, yang perempuan taekwondo itu, akhirnya mengambil S2 di Jakarta. Selesai dan kerja di Jakarta. Yang nomor tiga, lanjut ke S2 ITB. Dan pernah kerja di tambang emas selama dua tahun. Lalu dia bosan. Nah, sekarang dia jadi PNS di Provinsi Jawa Barat. Lalu, ya Antoni. Nah, yang kecil, itu juga bagus bulu tangkis perempuan. Usia berapa? Tapi namanya anak paling kecil, kan manja. Nggak mau capek. Capek, ah, capek, ah. Akhirnya dia lari ke musik. Sekarang sedang kuliah di Jogja. Oke, oke, oke. Wah, ini keluarga semuanya ternyata mendalami olahraga ya, Om ya? Menyenangi. Kami menyenangi. Om, kalau Om sendiri bisa diceritakan nggak sih? Om dan Papa Mamanya Oni ini apa sih pekerjaannya? Oh, ya. Jadi, saya, ini cerita masa lalu, ketemu dengan Mamanya Oni itu waktu kami kuliah mengambil S1 di Iki Padang. Terus? Oke. Mamanya ini kan aslinya sebenarnya Jogja. Oke. Orang Jawa, Om ya? Jawa. Jadi, Bapak Mertua itu Banyumas. Ibu Mertua itu Jogja. Sehingga keluarga di Jogja masih banyak. Tetapi, Mamanya ini lahir dan besar di Padang. Oh, oke. Jadi, Puja Kusuma lah. Putri Jawa kelahiran Sumatra, gitu. Iya, iya, iya. Lalu ketemu kami waktu kuliah di sekitar tahun 80-an. Nah, lalu kami menikah. Nah, setelah saya S1, saya diterima bekerja di Bandung. Nah, itulah awal mula kami di Bandung tahun 85. Tahun 85. Nah, kami tinggal di daerah Cimahi. Nah, kalau saya pribadi, sejak terhitung bulan 3 yang lalu, sudah pindah jadi dosen. Sebelumnya saya Widia Iswara. Jadi, saya menempuh pendidikan itu dari S1 Ikit Padang, lalu saya dapat lagi S1 dari Melbourne University, lalu saya ambil S2 di Universitas Katolik Parahyangan, lalu saya ambil lagi S2 di Melbourne University, tapi karena waktu itu saya sakit, lepas saya pulang, saya lanjut ambil S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, sekarang status saya menjadi dosen. Di mana, Om? Di base camp-nya Politeknik. Politeknik TEDC. Di Bandung? Bandung. Cimahi. Cimahi, ya. Bandung, Cimahi beda, ya? Ya, betul. Tapi banyak yang ngomong juga orang Cimahi, saya orang Bandung. Kalau ekos, dia mana? Saya kelahiran Purwokerto, Om. Tapi, aduh, dari kecil di Jakarta. Oh, iya, iya, iya. Ya, balikin, Om. Ketika Antoni kecil dan masih kecil, ya, masih anak-anak, itu proses yang sampai dia mengenal bulu tangkis, gimana, Om? Mengingat, ya, Om juga hobi bulu tangkis, ya? Sebenarnya, waktu dulu itu, olahraga saya bukan bulu tangkis. Saya itu lebih banyak menekuli bela diri, sepak bola, dan tenis lapangan. Ya. Nah, itu pas di hari Minggu, ada teman-teman saya yang suka bulu tangkis, ngajak, ayolah, kesinilah, ayolah, saya coba-coba. Nah, ikut bulu tangkis, dan pada waktu itu, saya bawa lah Antoni ini dengan kakaknya. Ya. Nah, di tempat pertandingan itu, ada lima lapang itu, dua lapang itu, ada pelatihan anak-anak. Saya masih ingat betul itu, pelatihnya namanya Cocong. Klubnya namanya Tumas. Gor Jalan Garuda. Gor Jalan Garuda, Bandung. Gor Jalan Garuda, ya. Ya, dari Jalan Garuda, pindah nanti dia ke Gor Intan sejara. Nah, lalu pada saat dia dan abangnya, Antoni dan abangnya pukul-pukul di luar lapangan, itu pelatih itu datang ke saya, tanya, itu kan apa-apa? Saya bilang, iya. Kayaknya berbakat, Pak. Saya pikir yang besar, karena yang besar ini lebih gagah, gitu ya. Yang beda-beda. Lebih kelihatan secara postur, ya. Ah, posturnya. Sementara Antoni kan kecilnya sakit-sakitan ini. Nah, terus dia bilang, yang kecil, loh kok yang kecil kan baru belum sampai enam tahun umurnya. Tapi dia bilang, saya yakin Pak ini bagus ini anak. Saya enggak cocong namanya itu. Bagus ini anak. Cocong. Nah, cocong. Cocong, ya. Ya, cocong, ya. Sekarang ngelatih dia di Gor Intan sejara. Nah, dari situ saya berpikir, ya, ya, daripada main tidak ada makna, mengapa bukan saya tidak masukkan dia ke klub saja. Saya masukkanlah ke klub itu. Mulai dari situ terus latihan, dan sering berantem di rumah dengan mamanya, berdebat, gitu. Karena antara latihan atau sekolah, latihan atau sekolah, latihan atau sekolah itu kan lelah sekali. Nah, kami coba berupaya menyeimbangkan sekolah dan latihan. Jadi, sampai dengan SMP itu, kita sebenarnya belum ikhlas dia jadi atlet. Nah, tapi kita terus juga. Ya, terus juga. Karena kita berpikir, apa yang bisa dijanjikan oleh seorang atlet waktu itu. Cuma pada waktu SMP kelas 1, sudah mulai kita berpikir, iya juga ya, kita cobalah 50-50 sekolah sama atlet. Karena waktu itu dia terpilih dari 20 anak seluruh Indonesia, Indonesia emas dapat gaji 5 juta sebulan. Pada waktu itu dia kelas 1 SMP. Jadi, saya pikir 5 juta ini cukup lah untuk latihan dia. Ya. Nah, dari situlah terus. Memang banyak hal yang menurut saya, anugerah ya, gift, dari yang maha kuasa. Ya, pertama itu dapat 5 juta sebulan. Terbantu lah, namanya saya pegawai negeri gaji sendirian kan, istri kan nggak kerja. Susah waktu itu. Nah, dapat lah uang itu cukup untuk dia. Lalu, pada waktu ada pertandingan Provinsi Jawa Barat, Porda. Nah, saya daftarkan. Tapi teman-teman di PBSI bilang, jangan Pak Genting, kasihan. Nanti ada Bapak frustrasi. Karena lawannya bagus-bagus. Sudah 17 tahun, lalala, segala macam lah. Waktu itu Tony sekitar menjelang 15 tahun itu. Ya, tapi saya bilang, ayolah, karena teman-teman banyak di situ. Itu diikutkan lah, juara satu. Nah, dari situ juara satu, ikut kejuaraan nasional di Solo. Itu ada kategorinya nggak tadi, Om? Itu kategori Taruna. Padahal Tony belum masuk Taruna. Oke. Ya. Nah, lalu diikut juaraan nasional. Oh, ya, Oni masuk, apa, Oni ikut kejuaraan yang bukan usianya sebetulnya, Om ya? Ya, karena selama ini memang saya berusaha, dia bertanding di atas usianya, bukan di bawah, sedapat mungkin. Supaya dia lebih tertantang dan lebih tahu bahwa cepatnya bola dan lain sebagainya dari usia di atas dia. Nah, lalu itu lah. kejuaraan nasional, ya? Oke. Ya, abis itu lanjut ke juaraan nasional. Juaraan nasional di Solo masuk semifinal. Nah, di situ dia kelas 1 SMA dipanggil Platnas. Nah, setelah masuk Platnas, ya kami tidak ada lagi sedikitpun kewenangan untuk mengatur-atur, kan? Sudah topeli di sana, gitu. Sampai sekarang. Sebelum ke Platnas, ada di klub Taufik Hidayat, kan ya, Om ya? Itu kalau pindah-pindah, ya? Klubnya SGS, namanya. Ya, SGS. Itu pindah-pindah, Om. Tidak pernah. Banyak yang rayu, malah ada yang mau beli. Belum ke Platnas. Berapa, Om ditawar? Ya, 200-400, gitu-gitulah. Juta. Itu lumayan, dong, waktu itu. Ya, kan uang itu nanti dicariinnya. Usaha dulu, kan? Ya. Lalu saya berpikir, enggak ada gunanya, pindah-pindah. Kunci utamanya itu bagaimana kekompakan antara tiga komponen dalam benak saya. Orang tua, atlet, platik. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya siapa Platy Antoni? Banyak. Saya mencari pelatih yang bagus pembentukan kaki, si A. Teguh. Lalu, saya mencari pelatih yang bisa bermain cepat, Ade Lukmana. Saya mencari yang penguasaan lapang bagus, I.I. Sumirat. Saya mencari teknik bermain pertandingan yang bagus. Cari lagi, namanya Pak Dian. Lalu, siapain untuk visi yang bagus? Saya cari namanya Nandang. Ya, gitu. Jadi, banyak pelatihnya. Oh, jadi enggak cuma dari klub aja, Om ya? Om, di luar, mencari sendiri? Iya. Lalu sendiri, bayar sendiri. Om bayar sendiri, tuh? Lalu siapa yang bayar? Terima kasih. Lalu siapa kali? Iya, 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 iya. Itu bisa yakin. Saya, ya kan, mohon maaf ya, Om ya, dari sejumlah atlet yang muncul, ada juga yang pada akhirnya mungkin sederhana. Nah, Om, sebagai PNS waktu itu, enggak apa-apalah saya keluarkan untuk anak saya. Itu, Om, keyakinan Om, kenapa melihat tekadnya Oni? Atau apa? Ya, ada. Cuma dua sebenarnya waktu itu yang membuat saya menjadi sering berdebat dengan mamahnya. Bahwa saya mengatakan, Tony, ini kayaknya jiwanya atlet ini. Mamahnya enggak. Maunya anak mamahnya itu science, ilmiah. Ya, pendidikan. Nah, saya melihat begini. Ada dua. Dua saya catat. Yang pertama, saya coba pancing dengan mamahnya itu. Jadi, dia kan pulang sekolah itu setengah dua. SD, dia masih nih. Setengah dua siang. Biasa kan kita jemput. Nah, begitu jemput, kita tanya, ada PR enggak? Ada. Kalau PR-nya belum selesai, enggak latihannya. Di atas mobil itu, dia sudah buka buku, langsung berjahit. Wah, gila. Tapi senang dia latihnya. Itu satu. Terus kedua, jarak dari rumah ke tempat dia sekolah, antara enam, tujuh kilometer. Jam setengah dua, kita jemput, kita bawa sepatu olahraga, celana pendek, sama kaos. Kita suruh lari pulang. Mau dia. Dari sekolah ke rumah? Iya. Antara enam, tujuh kilometer, tengah hari. Setiap hari itu, Om? Oh, tidak. Itu hanya pancingan. Kalau larinya beda lagi. Itu hanya melihat sejauh mana sebenarnya tekat anak ini menjadi atlet. Saya melihat, oh iya ini, ya sudah, kami akhirnya orang tuanya, kita, udahlah kita mengalah, yuk kita bimbing dia jadi atlet. Di situlah mulai kita agak serius. Itu sebelum Om memutuskan, oke, saya akan total, Om lihat dulu ya. Oh iya, karena banyakkan atlet-atlet yang, bukan ya, atlet yang berbakat, tidak jadi, karena tadi setengah-setengah. daripada setengah-setengah, jangan lebih baik, jadi dia pemain bulu tangkis yang bagus, walaupun tidak jadi atlet yang benar, tapi sekolahnya sukses salah satu. Mereka itu harus punya masa depan. Gitu. Jadi, makanya Antoni tidak mau apapun setengah-setengah. Selama prosesnya itu, Om ini ada mengeluh, atau apa sih Om yang dia sampaikan, atau, Pak, aku gimana? Nah, itu salah satu kelebihan dia. Ya, saya masih ingat, apa yang disampaikan I.I. Sumirat, pada waktu saya bawa latihan di Gurs Parnoata, jauh itu sampai ke sore yang dulu. Jauh dari rumah itu. Jadi, I.I. Sumirat itu senang ke Antoni, karena Antoni itu program apapun diberikan, tidak mengeluh. Anak lain sudah ngambek, nangis, tapi Antoni tidak. Jadi, saya melihat Antoni ini kelelahan, hanya dari pada waktu dia tidur. Itu tidurnya, napasnya, dan kadang ngigau. Sekali waktu ngigaunya itu benar loh, yang membuat sehat terhari. Ya, capek, tapi mau bagian anak. Itu ngigau, gitu. Oke, oke. Jadi, ya aduh, ya anak benar-benar ini. Kira-kira gitu lah. Memang, ya dia total ya, Om. Dia, dia mau apa ya, mendedikasikan dirinya. Ya, kelihatannya seperti itu. Kiraannya. Jadi, dia memang, ya, sering juga mengatakan, kita mau latihan nih, namanya, DSDSMP kan, naik ke mobil, dia lihat kemaliannya, naik sepeda, ketawa-ketawa, apa semua. Saya lihat juga, wajahnya ingin bermain. Ada juga ya, Om ya? Oh, iya, jelas itu. Jelas itu. Terus gimana om mengatasinya? Terus gimana om? Om ngajak ngobrolnya gimana? Ya, kalau dia lihat temannya, dia mau bermain, saya cuma mengatakan, kalau di GOR, ada teman mau main nggak? Banyak, Pak. Yaudah, main di sana aja. Nah, lain di GOR. Iya, 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 iya. Nah, om, ini selama perjalanan ya, pasti ya om. Kan nggak lancar-lancar aja nih, om. Terutama soal pendanaan. Ini, pernah nggak sih om ada kendala, dan om bagaimana keluar dari, apa ya? Ya, ya memang, kan kakak-kakaknya sekolah, kuliah, semua butuh biaya. Aku sendiri gaji pegawai negeri kan? Ada waktu itu, kalau sekarang gaji pegawai negeri, udah lumayan lah. Ya, puji Tuhan, ada saja. Aneh kan? Bagi saya pun itu satu keanehan. Misal nih, anak mau tanding di Makassar, yang saya biayai kan bukan cuma dia sendiri. Pendampingnya, mamanya, plus pelatihnya. Tiga. Kamar dua. Tiket tiga, pulang pergi. Tapi, entah bagaimana itulah, saya katakan puji Tuhan. Ada aja panggilan seminar, Seperti itu. Ada saja gitu. Ada saja. Malah sekarang susah ini. Dia sudah jadi, anak-anak sudah mulai jadi. Kalian mantin lagi. Abis ini banyak Om, webinar. Webinar ya. Memang sekarang saya webinar, masih banyak oleh teman-teman, terutama guru-guru pokasi ya. Masih banyak minta memberikan pencerahan tentang, macam-macam lah, pendidikan. Om waktu ketika membiayain itu, boleh tahu nggak sih Om, berapa Om, kalau membiayain pelatih yang, tadi Om bilang untuk kecepatan, fisik, mungkin mental. Para pelatih itu, baik-baik semua. Tidak tahu, mungkin karena hubungan pribadi dengan saya baik, jadi mereka tidak ada men-target berapapun. Om, kasih berapa mereka terima? Tidak kasih pun mengerima. Salah satu contoh saya ambil, adik Rukmana, I.I. Sumirat sendiri yang dikatakan orang harus membayar mahal. Kalau ke saya, tenang saja Pak Ginting. Coba pikirkan. Kenapa seperti itu? Karena anaknya dalam berlatih serius, sehingga pelatihnya senang. Itu sebenarnya. Jadi tidak harus kita keluarkan uang besar-besar, enggak. Kadang hanya setelah latihan kita makan warung padang atau apa, udah segitu aja, enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Ini bayarannya itu apa ya Om? Per minggu, per bulan? Apa gimana sih Om? Kalau normalnya? rutin sebenarnya kan per bulan. Per bulan, ya. Iya, tapi kalau saya suka-suka. Benar, ini jujur. Saya selalu dengan pelatih-pelatih itu, mereka begitu ikhlas. Nah, sehingga Antoni dengan pelatih-pelatihnya itu juga, sampai sekarang kayaknya seperti saudara betul, gitu lah. Iya, iya. Masih terjalin hubungan sampai sekarang. Masih, nanti kalau libur ini, libur kan biasanya akhir tahun libur, ada hampir sebulan itu, dia itu keliling itu ke pelatih-pelatihnya dulu. Main di tempat camp yang ini, main di tempat camp untuk memotivasi anak-anak yang masih belajar. Dia bawa kaos-kaos bekasnya, makanya enggak ada sisa. Kaos bekas, tas, dan segala. Nanti dibagi-bagi sama dia di situ. Luar biasa ya perjuangannya Oni dan keluarga ini. Iya, iya. Kalau dirunuk ke belakang, dikatakan ringan, tidak. Jadi mengalir saja. Mengalir saja. Kami yakin sih dengan, ya kita bertekun, ya ada hasil. Kemudian ke depan lebih baik-bagi. Kalau ibu, om, selama tadi perjalanan om membesarkan Oni sebagai atif, ibu keluhannya? Apa nih? Capek. Karena yang ngantar itu lebih banyak dia. Saya kan kerja. Kalau ada waktu, saya ngantar. Tapi kalau jemput, mungkin banyakan saya pulang kantor. Nah, ibunya itu kan repot ngurusin makannya. Karena namanya anak capek, tidak bisa makan seperti makan biasa-biasa. Nah, karena kita ada cerita yang menarik sebenarnya. Kalau saya pikir ibunya itu hebat. Anak olahraga itu kan butuh putih telur itu. Kuningnya enggak. Bayangkan saja, sampai mikir beli telur 2 kilo per hari saja, kita mikir ya. Jadi ibunya beli telur 1 kilo, nanti dia pergi ke tukang martabak. engkaran putihnya kesini. Kan kuningnya sama kamu. Aduh, iya, iya. Iya, betul ini. Jujur ya, sampai segitunya. Terus kita cari-cari apa yang tidak mahal. Akhirnya ya, kita beli mamanya ya. Memang hebat mamanya. Dia beli ceker ayam, tahu kan? Tahu. Ceker ayam kan murah sekali. Betul. Nanti dia geprek-geprek begitu, dia sop dengan bayam merah. Rupanya bagus kalsiumnya. Murah. Murah, iya. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun ke supermakan, kita tidak beli buah segar. Segar juga sih, tapi buah yang dalam di plastik ini itu kan dipotong-potong, yang busuknya terbuang, kan? Iya. Itu kan lebih murah. Betul. Ya, ya begitu-begitulah ngaturnya kalau tadi masalah keuangan. Tapi semua mereka harus makan. Gitu. Dan kami terbantu juga waktu dia juara Milo itu kan dari Milo kalau nggak salah sekali satu bulan atau sekali tiga bulan ya. Itu ngirim Milo itu sampai tiga pak besar, empat pak besar sih. Kita nggak perlu lagi beli susu. Itu juga terbantu sekali. Itu waktu SD, Om, ya? SD SMP. SD SMP kan dia juara Milo. Milo full competition itu, ya? Ya. Jadi sebenarnya di SMP itu dia juara Milo full competition itu tidak hanya ditunggal. Juga diganda. Juara dua-duanya. Oh, diganda juga. Iya. Main sama siapa, Om? Masih ingat nggak? Ya, ingat temannya. Aduh, jadi kok hilang namanya. Teman dekatnya ada di Bandung sini. Tapi sekarang udah nggak main lagi. Udah kuliah. Udah selesai kuliah malah. Nah, Om. Ini selama yang tadi. Selama membesarkan Oni. Pagi, sekolah. Siang, sore itu latihan, Om ya. Akhir pekan ngapain, Om? Akhir pekan latihan juga? Apa ada main? Fisik dulu. Fisik dulu. Lari bukit. Dimana? Lari bukit itu kalau di Bandung, di Cihanjuang atas itu sampai Parongpong, arah Lembang. Saya naik motor di belakangnya. Berapa kilo itu, Om? Kira-kira, Om? Tidak terlalu jauh. Kira-kira sembilan. Sembilan. Berapa kali? Satu kali seminggu. Satu kali seminggu. Hari Sabtu, Sabtu minggu? Kalau minggu, totally rehat. Sabtu sore itu rehat. Jadi hari Sabtu pagi itu lari. Sabtu sore dia bebas. mau main sama temennya, mau main game, mau apa, silahkan. Tapi lebih sering dia main futsal. Terus malamnya gak ada main kemana sama temen-temen sekolah? Oh, tidak. Nah, ini salah satu keuntungan olahraga. Jadi anak tidak kelayapan. Karena badannya udah lelah. Ya, udah capek kayaknya. Iya. Udah capek nih. Jadi nge-hangout itu tidak ada. Tidak pernah itu. Minggu pun di rumah berarti, Om? Lebih seringnya di rumah berarti ya? Minggu umumnya kita ke gereja. Atau ibadah? Pulang gereja, makan. Makan di mal samping gereja. Di jalan pastur situ. Makan sudah pulang. Nah, udah. Mereka dengan kakaknya apa, main game atau apa ya, silahkan saja. Senin mulai lagi. Senin mulai lagi. Aduh, ini buat tribuner sama Sobat WK nih, yang berpikir memikirkan anaknya untuk menjadi atid, ya bisa dicermatilah. Bahwa perjalanan yang berat itu juga perlu ditekuni, Om ya. Maksudnya gak ada yang instan gitu. Orang lihat, Oni jadi. Tapi kan apa yang diperjuangkan keluarga juga. Wah lah. Ya, jadi kalau dikilas balik, disuruh lagi kayaknya berat. Tapi waktu itu, tapi waktu itu memang semua seperti mengalir saja. Betul, seperti mengalir saja. Dan saya beruntung mungkin masuk ke lingkungan yang baik, yang artinya teman-teman yang baik, banyak teman saya yang baik, termasuk di klub. Dulu Tunas, yang jadi SGS. Ya, disitu kan kita, pertandingan pesanak kemari itu kan biayanya besar. Nah, ini kami, atas inisiatif saya sebenarnya, karena ada juga anak yang tidak mampu sama sekali. Ya, kami yuran. Jadi, bukan si A membiayai anaknya gitu. Tidak. Tapi yuran semua orang tua untuk memberangkatkan semua atid. Nah, disitu saya kan... Betarnya tergantung kemampuan ya, Om ya? Oh, iya. Nah, lalu kita bersama-sama. Misalkan pertandingannya bisa jawab arah lah. Katakan di Cirebon. Di Cirebon, kita utus orang mencari satu rumah kosong untuk ngontrak. Nanti bawa kasur masing-masing. Ada tukang masaknya ibu-ibu dari anak-anak. Ya, gitu-gitu. Untuk menghindari tidak terlalu besar biaya. Itu selama ONI bertanding itu, ya begitu itu ya, Om ya, secara... Ya, tidur di kasur tipis seperti susun ikan. Kadang-kadang rapat-rapat dengan teman-temannya itu. Begitu. Teru banget, teru banget. Om, ketika sudah ada panggilan dari Platnas, itu apa, Om? Apa yang Om pikirkan saat itu? Apa yang ONI sampaikan? Didikannya. Iya. Didikannya. Nah, tapi saya bersyukur kembali lagi. Kepala Sekolah SMA Negeri Empat Bandung, pada waktu itu Pak Ahmad Almarhum, bilang ke saya, Pak Ginting, kita khususkan. Biarkan ke Platnas, nanti dia biar belajar melalui modul. Nah, sehingga Sabtu ini, saya dan mamanya itu ke Platnas. Ngantar modul. Dan mengambil apa yang dia kerjakan sebelumnya. Berarti itu terus. Pulang pergi Bandung, eh, Cimahi, Cipayung gitu, Om? Iya, tiap Sabtu. Nah, lalu kalau ada ujian, Antoninya tidak bisa ikut ujian, kita datangi gurunya, supaya berkenan nanti ujiannya belakangan, di hari Sabtu atau minggu. Nah, sehingga Antoni itu hari Sabtu pulang, sore khusus dia saja yang ujian diawasi gurunya. Hari Minggunya juga begitu. Di rumah? Karena kalau ujian kan harus. Ya, seperti itulah. Di rumah sendiri apa di rumah sanggup? Di sekolah, kita antar ke sekolah. Oh, di sekolah. Ya. Sampai tamat SMA. Berarti banyak banget ya, Om, yang memang pihak-pihak berkontribusi ya, Om. Oh, betul sekali. Maka saya bilang, saya berbahagia sekali, senang sekali berada di lingkungan yang mendukung. Mulai dari pelatih, masyarakat teman-teman sekitar ini, guru-gurunya, teman-temannya. Jadi, maka saya katakan tadi, Antoni ini sebenarnya diberikan sebuah anugerah, gift, pemberian yang dari maha kuasa. Karena semua mendukung tanpa sadar. Dan semua mengalir tanpa rencana. Seperti itu. Nah, ketika di pelatih, Om, pasti ada pasang surut. Oh, ini cerita, Om. Ada, pernah. Ya, namanya anak baru. Anak baru di... Ya, biasa lagi, bukan? Ya, oke. Cuman tidak separah-parah banget. Kan waktu itu badan dia paling kecil. Ya, Om. Ya, paling kecil. Terus juga prestasinya. Satu tahun pertama itu mengecewakan. Ya, apa ya bilangnya. Agak lambat kali ya. Satu tahun pertama lah. Waktu itu kan saingannya itu ada... Iksan Maulana, Jonathan Christy, terus Bayu Pangestu. Ini keseangkatan nih. Nah, badan dia paling kecil. Dan dia... Nah, seolah-olah sangat disingkirkan lah. Agak kurang diperhatikan. Sampai pernah katanya badannya kram total. Tidak ada yang peduli. Ditinggalin aja di lapangan. Tukang sapu yang beresin. Seperti itu. Oh, membesarkan hati Oni gimana? Ya? Membesarkan hati Oni satu. Ya, cuma satu aja saya katakan. Sekarang sehatan-sehatan. Nah, hebat kembun. Udah gitu aja, Om bilang? Ya, terus mau apa? Nyalahin orang lain. Iya, iya, iya. Nggak ada gunanya juga, Om ya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya, betul. Malah membuat dia jadi tidak senang ke orang, kan? Oke, oke. Ya, seperti itu aja. Dengan begitu dia... Oh, oke lah. Usaha terus. Usaha terus ya, Om ya? Ya, karena saya katakan. Kamu hebat. Bisa kembali recovery, bisa sehat lagi. Kan hebat. Om agak sedikit ke belakang. Tadi Om bilang, Oh, ini waktu kecil sakit-sakitan apa, Om? Amubah. Oh, Amubah. Jadi, minggu ini kita ke dokter spesialis. Minggu depan ke laboratorium. Bolak lagi. Nggak sembuh-sembuh. Cuma kembali lagi. Secara kebetulan. Saya ketemu dengan teman waktu kuliah di... di Unpar. Saya mengeluh ke teman. Aduh, ini anak saya begini-begini. Ada tahu obatnya nggak? Ada teman saya. Orang puwokerto. Nah, dia bilang, Seom, Seom. Tak telepon mbahku, katanya. Ditelepon mbahnya. Obatnya cuma tomat. Dan sembuh. Tomat yang merah itu dibula-bula-bula. Rebus, kasih air sedikit. Campur gula batu yang putih itu. Saring minum. Selesai. Berapa lama tuh? Satu kali minum. Sembuh itu? Sembuh. Minggu depannya kita bawa ke lab, sudah tidak ada embuh banyak. Padahal sekian bulan kita bolak-balik seperti itu. Ya itu tadi. Jadi semuanya serba mengalirlah. luar biasa banget, Om ya. Oke, yang balik lagi ke selama di Platnas. Ketika mendapat prestasi yang pertama nih, Om. Apa waktu itu? Sudah? Eh, memang anak saya jalurnya di situ atau gimana, Om? Iya, jadi setahun di Platnas itu sendiri masih tanda tanya besar di benak kita. Jadi bakal terus apa tidak? Benar ya, seperti itu. Nah, penampilan pertama dia yang saya merasa akan ada masa depan, pada waktu ikut kejuaraan dunia junior ya. Ya. Di kejuaraan dunia junior, dia dapat perunggu, dikalahkan oleh Siuki. Ya, Siuki. Kalah, lalu ikut lagi di Yacht Olympic. Dapat perunggu juga, kalah juga sama Siuki. Ya, di situ. Nah, lalu main di Indonesia Open, sempat mengalahkan Serikan Kindagi dan ngajak memotar averset. Wah, ini bisa, ini bisa. Bisa lanjut, lanjut. Nah, di situlah kira-kira kita mulai agak berpikir, oh, dia bisa. Pada akhirnya, ya, itu menyusul semua, Om. Akhirnya sudah dapat. Ya. Ya, proses lah, proses. Wah, luar biasa sekali. Ternyata atlet itu harus lingkungannya sportif juga, Om ya. Nggak bisa jalan sendiri. Harus, harus. Oke, Om. Mungkin, apa ya, harapan Om nih? Atau ke depannya mau, ya pasti berharap yang terbaik. Tapi Om, melihat apa sih, yang perlu diperbaiki dari Om nih, atau apa yang perlu, mau Om sampaikan. Ya, kalau untuk Tony, ada dua yang harus, menurut saya, harus dia tetap pegang tubuh. satu, latihan sungguh-sungguh, latihan sungguh-sungguh. Terus kedua, takutlah kepada Tuhan. yang saya maksud tahu, maka dia tidak akan berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tidak sombong, ya, tidak melecehkan orang. Ya, jadi, budi pekerti, karakter, itu penting sekali. Ya, humble, akan muncul di situ nanti. Nah, dua itu saja, latihanlah sungguh-sungguh, lalu takutlah para Tuhan. Semua itu pesan saya ke dia. Mudah-mudahan, ini kan sudah ada di jalurnya, Om ya. Om ini bisa konsisten, dan pesan tadi, Om, ya betul-betul dimaksananya. Kalau melihat perjalanannya, dengan semua yang sudah dilalui, pasti dia tidak akan menyanyiakan, sih Om ya, rasanya ya. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Karena sekian proses yang sudah dilakukan, kalau terus proses dengan baik dia lakukan, mengingat yang dua tadi, latihan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, maka hasilnya akan menyusul. Tapi, kalau bicara Om pribadi, Om, pernah Om membayangkan, atau berharap, oh ini nanti ke depan dapat apa, dapat satu depresasi apa? Om mengalirkan. Yang banyak ngomong itu teman-teman. Pelatih-pelatihnya banyak, ngomong, bakal begini, bakal begini ya. Kalau saya pribadi sih, lihat, dia bagus. Mengamini pasti ya. Ya, saya mengamini. Tapi saya akan punya pola pikir begini, teman-temannya, lawan-lawannya itu melakukan hal yang sama. Iya kan? Orang lain juga, melakukan atri lain, melakukan apa yang dilakukan oleh Antoni. Maka Antoni harus punya keunggulan apa? Tadi itu, takut sama Tuhan. Baiklah kepada setiap orang. Jangan anggap remeh. Nah, mungkin di situ bisa muncul keunggulan. Ini bukan karena saya orang pendidikan ya. Saya merasa bahwa karakter adalah dasar dan segalanya. Kalau sudah terbentuk karakternya, beradaptasi terhadap apapun, itu lebih memungkinkan. Makanya saya katakan tadi pertama, kita bicara. Yang membanggakan saya bagaimana mindsetnya bisa berubah. Kalah hari ini, besok gembira sambil bermain. Nah, itu yang saya mau. Itu mindset kayak gitu, membentuknya berapa lama, Om? Apa dari proses perjalanan tadi? Tidak ada rumusnya. Itu karena proses perjalanan hidupnya dan bagaimana kita berkomunikasi. Tidak ada rumusnya itu. Mungkin tiap hidup hidup beda-beda kali ya, Om ya? Iya, di situ dia bagaimana. Orang mengelola pola pikirnya kan begitu. Berarti dia sudah mampu mengelola pola pikirnya. Artinya saya sebagai orang tua, kebanggaan utama saya itu di situ sebenarnya. Ini anak bisa mengelola pola pikirnya. Berarti kan sudah mulai muncul kedewasaan dia. Itu yang membuat saya bangga betul. Selain dapat berunggu tadi ya. Iya, Om. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Festasi lainnya menyusul. Dan kita semua saya mungkin mewakili jurnalis merasa bangga dengan apa yang diraih. Oni, Om. Kami semua Indonesia bangga. Dan waktunya Antoni kan ini masih panjang ya, Om. Insya Allah. Om, mungkin terakhir, Om. Kalau soal kehidupan pribadi, Oni pernah cerita nggak, Om? Misalnya? Apa ya? Pertemanan dengan lawan jenisnya atau dengan di pelatnasnya diakrab dengan siapa? Oh, ada. Jadi di pelatnas itu para dasarnya dianggup dengan semua orang, diakrab. Jadi, kadang tidur di kamar dia, kadang tidur di kamarnya fajar, kadang timur di kamarnya macam-macam lagi. Namanya sahabat mereka ya. Salingnya Jack dan segala macam. Nah, kalau teman wanitanya pun sebenarnya sudah ada. Ini sudah. Mereka remaja sebenarnya sudah berteman. Lu juga atlet. Timahi juga, Om? Ya? Timahi juga? Tidak. Bekasi. Ini Jawa Barat juga. Ini mengarah ke serius, Om, nih? Kelihatannya iya. Kelihatannya. Dan saya pikir juga lebih baik. Ya, ngapain bikin hubungan tidak serius main-main? Kalau tidak serius, ya jangan sama sekali. Gitu aja. Balik lagi ke Tuhan tadi. Betul, betul. Mudah-mudahan lancar, Om. Semua, Om. Terima kasih, Eko. Terima kasih banyak. Tenang bisa ngobrol dengan Om Edison Genting. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Tribuners dan Sobat WK. Demikian. Diskusi dengan Bapak Edison Genting. Ayah dari Pembulu Tantik Tunggal Ketika Indonesia. Anton Ketika Genting. Sampai bertemu di Narasumber. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!